Aku mau kita coba lagi kak Dan kalian bisa lihat ya Novia yang akhirnya mengalah Kemudian dia pun meminta kepada Jeffrey untuk mau mencoba kembali menjalani pernikahan ini Masalah yang sedang kita hadapin sekarang Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya dengan niat baik Novia Ya tentu saja karena mengalah bukan berarti kalah Semua demi kebaikan bersama Aku mau kita bisa selesai Dan kita juga seneng banget ya akhirnya Novia pun mau berdamai dengan Jeffrey Harapan kita semoga mereka berdua nanti benar-benar bisa berdamai Dan harapan Novia semua masalah yang saat ini sedang terjadi akan bisa terselesaikan Kalian bisa lihat ya bagaimana Novia yang begitu meresapi setiap kata-kata yang dia ucapkan Kemudian Novia pun menyampaikan sebuah kebenaran kepada Jeffrey Tentu saja ini adalah sebuah kejutan bagi Jeffrey Aku lagi mengandung anak kita kan Akhirnya Novia pun mengatakan kepada Jeffrey Kalau dirinya saat ini sedang mengandung anak mereka Ya pastinya Novia seneng banget ya mengungkapkan hal ini pada Jeffrey Udah benar belum ya ngomongnya Tetapi yang kalian lihat tadi itu baru latihannya aja ya Novia tuh baru latihan ngomong Nanti kalau ketemu Jeffrey ngomongnya tuh seperti itu Aku lagi hamil Ya ternyata semua itu tadi baru rencana ya Rencana Novia untuk ngabarin Jeffrey kalau dirinya saat ini sedang hampir anaknya Jadi kita harus bersama Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan pertemuan Jeffrey dan juga Novia hari ini Kira-kira bagaimana ya dengan pertemuan mereka Tetapi karena hari ini TCYK gak tayang Kita harus menunggu sampai besok di hari Senin tanggal 8 Januari Semoga saja harapan kita akan ada kabar baik ya di besok tanggal 8 Januari Simak kelanjutan tentang diri cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Gugu Jomba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye